Tindakan perundungan atau buli yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok lain itu bisa berakibat fatal ya. Kita sudah mendengar ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tindakan perundungan atau tindakan membuli seseorang. Jadi kita membahas masalah ini ya. Nah perundungan sendiri atau buli itu merupakan definisinya sebagai tindakan agresif yang berulang atau repetition ya. Tindakan agresif yang berulang yang dilakukan secara sengaja dengan niat ya ada niat di sini. Niatnya adalah menyakiti kelompok atau orang lain. Jadi syaratnya perundungan itu adalah tindakannya dilakukan secara agresif, dilakukan berulang-ulang secara sengaja ya. Dengan niat menyakiti. Nah wujud daripada perundungan ini banyak ya. Ada yang tindakan memukul, menendang, ada juga dengan tindakan verbal seperti ancaman yang terus-menerus. Kemudian mempermalukan orang secara terus-menerus juga. Atau tindakan verbal yang lain seperti mencaci, mengucilkan seseorang. Nah biasanya ketika seseorang mengalami buli atau perundungan. Maka orang itu akan merasa ketakutan, cemas dan khawatir. Nah kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya perundungan itu kan dilakukan jangka panjang. Selalu berulang-ulang dan merupakan tindakan agresif. Sehingga orang yang dilakukan tindakan agresif yang berulang-ulang. Misalnya mengancam yang berulang-ulang. Tentu orang yang diancam itu akan pikiran bahwa sadarnya akan terpengaruh banget. Dia merasa bahwa dirinya tidak aman. Merasa ketakutan. Merasa cemas yang berlebihan. Merasa penuh dengan kekhawatiran. Nah orang yang dikuasai dengan rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas yang berlebihan. Biasanya logikanya itu tidak berjalan. Nah ketika orang dikuasai rasa takut yang berlebihan. Dimana dia sudah pintu konsultasinya sudah tertutup. Dia merasa tidak bisa lagi untuk berkonsultasi. Nah keputusan yang terakhir inilah yang paling menyangkitkan buat kita semua. Yaitu bisa mengalami depresi bahkan bisa tindakan mengakhiri hidup. Jadi rekan-rekan, jadi kita semua ya. Kita harus belajar dari banyak kasus bahwa sebaiknya Karena kita tidak melakukan perundungan atau bully kepada sesama. Karena apa? Karena orang itu biasanya dibentuk oleh lingkungan yang berbeda. Ada orang yang cukup kuat dengan kasus perundungan. Tapi ada juga orang yang begitu lemah dengan kasus perundungan. Dan tidak semua orang sama. Jadi lebih amannya ya kita saling menghargai sesama. Oke?